Sinopsis Love Story in the Series hari Sabtu 16 April 2022 Atar menolong Faisal Dia berantem sama orang-orang yang mau menculik Faisal Atar sampai terjatuh dan tak sadarkan diri Madinah khawatir dengan kondisi aktar Haris kabur dengan Anita Namun kondisi Anita sakit Haris nampak khawatir dengan kondisi Anita Lalu dia membawa Anita ke suatu rumah Maudie dan Ken mencari Mama Anita Namun mereka gak menemukan Mama Anita Maudie sampai bingung Baby K sudah ketemu Namun Mama Anita gak ada Panjul ke kafe Dia menemui Vanessa Di sisi lain Andy gak suka melihatnya Dia mengatakan Kalau gak akan membiarkan ada yang mendekati calon istrinya Haris mengumpres Anita Namun kondisinya semakin menurun Maudie dan Ken sedang bicara sama Safira Safira kasih wejangan ke Maudie Agar memaafkan Anita Haris kemudian telpon Maudie Kasih tahu kalau Anita meninggal dunia Oh iya guys Tapi sebelum itu Buat kalian yang mungkin disini memiliki uang lebih Atau memiliki uang yang sekiranya itu sangat banyak Bisa kalian mencoba untuk investasi di perusahaan kami Disini setiap investasi dari anda Kalian akan mendapatkan 10% dari investasi tersebut Misalnya disini kalian bisa investasi 100 juta 200 juta 300 juta 500 juta Atau bahkan 1 miliar sekalipun Kalau kalian investasi 100 juta Berarti disini kalian akan mendapatkan 10% dari investasi tersebut Semisal Kalau kalian investasi 100 juta Kalian akan mendapatkan 10 juta Kalau kalian investasi 200 juta Kalian akan mendapatkan 20 juta Dan sampai kalian investasi 500 juta Berarti disini kalian akan mendapatkan 50 juta Kalian hanya cukup untuk duduk manis saja di rumah Dan hasil investasi anda pasti akan cair ke rekening anda tiap bulannya Kalian tidak perlu khawatir Dan tentunya ini akan sangat menguntungkan banget Buat kalian semua yang mau berinvestasi di perusahaan kami Dan tentunya uang investasi dari kalian itu akan kita gunakan untuk memperbesar usaha di cabang-cabang lainnya Jadi buat kalian yang mau investasi Atau buat kalian yang ingin tanya-tanya terlebih dahulu Bisa banget buat kalian hubungi kontak person di nomor 0852-8282-7568 Atau kalian juga bisa menanyakan lewat email atau tanya-tanya di kolom komentar Oke guys semoga kalian tertarik untuk mengikuti investasi di perusahaan kami